Halo semuanya, jumpa lagi bersama Mama dan Rafa Kali ini Mama mau membuat puding, Mama mau memanfaatkan nih punya roti Yang bentar lagi mau ini ya, expire nih daripada sayang kebuang Kita manfaatkan aja nih bun, kita bikin puding zebra ya Di sini Mama punya roti sebanyak 8 lembar Ini boleh sama bunda mau dibuang pinggirannya ataupun enggak Terserah, bebas aja ya Ini nanti mau Mama buang aja pinggirannya ya, kalau untuk Mama pribadi Terus kemudian Mama sudah punya 2 telur, 2 butir telur Kemudian ada susu UHT, Mama pakai dari Ultra ya, sebanyak 300 ml Ini kalau misalkan enggak ada susu cair seperti ini Bunda bisa pakai susu kental manis ya Bebas dari merek apa aja Bunda tinggal kasih air sebanyak 300 ml dicairkan Dan hasilnya tetap 300 ml ya Kemudian di sini Mama juga sudah siapkan air sebanyak 200 ml Oke sahabat Mama Nalafa, yang mau tahu cara buatnya bagaimana, silahkan tonton dan simak video Mama sampai selesai ya Dan bagi yang belum subscribe, sambil menonton silahkan di subscribe dulu Yuk ikuti Mama yuk Oke ini bun, rotinya kita sobek-sobek seperti ini ya Kita masukkan, mau dipotong-potong juga bebas ya bun Yang penting si rotinya enggak utuh aja ketika di blender, biar gampang larutnya ya Ini pinggirannya sudah Mama buangin ya Mama sisihkan, itu pinggirannya bisa diolah juga ya bun ya Bisa dijadikan tepung roti Nah ini kadang anak-anak kalau dibeliin roti di rumah, kadang enggak, belum habis ya Nah daripada sayang, enggak kemakan Kita manfaatkan aja ya bun Kita olah menjadi camilan enak, sehat dan bergizi Nah kemudian kita masukkan, masukkan telurnya Kita masukkan air yang 200 ml tadi Dan terakhir kita masukkan susu cairnya Oke sekarang kita blender ya bun Nah untuk tahap kedua, disini Mama sudah menyiapkan air sebanyak 1 liter Ini Mama karena ukurannya ini 500 ml, Mama nanti mau pakai 2 tempat seperti ini ya Jadi takarannya sebanyak 1 liter ya Nah kemudian disini Mama ada gula pasir sebanyak 150 gram Kemudian ada susu SKM atau susu kental manis sebanyak 250 gram Ini bebas mau pakai merek apa aja Tapi kalau mau pakai yang enak, kental juga manis, Mama pakainya dari susu bol ya Terus disini ada 3 senok makan margarin Bebas ya margarin dari merek apa aja Kemudian ada agar-agar plant Disini sebanyak 2 bungkus Oke sahabat habis memasak, kita lanjut ya ke proses membuatnya Ikutin terus Oke sekarang Mama sudah menyiapkan panci yang besar seperti ini ya Ini pancinya tuh harus besar ya bun Biar nanti gak meluap-luap ya Karena ini kan ada susu ketamani sama susu UHTnya ya Jadi dikhawatirkan kalau pancinya kecil itu nanti meluap ya Nah ini Mama sudah menyiapkan pancinya yang cukup lumayan besar Kita masukkan airnya 1 liter ya Kita masukkan airnya Kemudian agar-agarnya kita masukkan Ini jangan dulu ditaruh di api ya bun Biar tercampur merata Nah kemudian kita masukkan gulanya Masukkan pan manis Kita larutkan dulu seperti ini Untuk menteganya nanti kalau sudah di kompor ya bun Jadi biar cepat melewannya Kalau sudah merata kita taruh di kompor Kita siap panaskan sampai mendidih Dengan semua bahan tadi yang pertama ya bun Tahap yang pertama yang mama blender ada roti tawar, telur, susu, UHTnya juga Sekarang kita siapkan ya di kompor ya Oke ini bun Sudah mama ditaruh di kompor ya pancinya Sekarang kita masukkan margarinnya Sekarang kita masukkan Yang adonan tahap pertama tadi ya bun Ada roti, telur, sama susu, UHTnya Oh maaf, sama susu, UHTnya Kita aduk terus Kita aduk sampai Mendidih ya bun Nah ini sudah jadi ya bun ya Ini yang adonan yang tadi Ini mau mama bagi dua ya Satu liter, satu liter Oke Kita sisihkan ini yang putih Nah ini untuk adonannya yang coklat Nah disini mama sudah menyiapkan coklat Ini ada coklat bubuk Bisa ditambahkan air panas dulu ya Baru dilarutkan Tapi mama disini Enggak dilarutkan dulu Mau mama saring aja Karena suka ada yang Menggumpal-gumpal seperti ini ya Ini mama pakainya Karena warnanya mungkin enggak terlalu coklat Ini mama pakainya dari susu dengkau ya Ini pakai sekitar 5 sendok makan Ini mama pakai dengkau sama coklat bubuk ya Sekarang kita larutkan Kembali di kompor ya Ini bun Sudah mama larutkan di kompor ya Pakai api Ini hasilnya seperti ini Ini sudah menyatu ya Bunda boleh coklatnya bebas ya Mau merk apa aja Cuman mama itu Pakai dengkau Cuman warnanya pengen sedikit Agak coklat Jadi mama kasih tambahan coklat bubuk Merk lain ya Kalau dengkau kan Warnanya agak pucat ya Ini mama pengennya warna Coklat pekat Dan Putih ya Jadi kelihatan puding zebra Oke sekarang kita cetak ya Nah disini mama sudah menyiapkan loyang bolu Seperti ini Ini sudah mama kasih air Gunanya apa Biar nanti ketika nge-set Dia gak nempel ya Oke nih Seperti ini nih Sudah dikasih air Ding-ding-ding-dingnya juga ya Sudah dibasahin Sekarang kita cetak ya Ini untuk yang pertama Kita masukkan Adonan yang coklat terlebih dahulu ya bun Kita taruh di tengah-tengah nih bun Seperti ini Kemudian Kita ambil Yang adonan putih Kita taruh di tengahnya Ini mungkin butuh ketekunan juga ya bun ya Nah kemudian Kita kembali lagi Ke adonan yang Coklat Kita taruh kembali di tengah Ini bun Ini sudah dikeluarkan dari kulkas Puding zebra-nya Sekarang kita sajikan ya bun ya Dan bagi yang suka dengan videonya Silahkan di like, komen, juga subscribe ya Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Biar mau tambah semangat Membuat video-video berikutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa